ini kita masuk hutan lagi biasanya tempat-tempat yang ada sampah seperti ini dan dekatnya ada rawa-rawa seperti ini ya ini biasanya tempat kesukaan dari ular piton atau sini juga ada namanya ular sawah ya jadi hari ini kita mau mereview siapa tahu disini kita menemukan lubangnya namun kita tetap sepada dan satu hal saya ingat kegiatan ini tidak untuk ditiru ini hanya sekedar konten belakang jadi tidak untuk ditiru ya kita akan coba nyusuri tempat ini nah ini kita temukan sepertinya ini lubang sarang dari musang ya ini musang pandan ini kita lihat dia ada bawah bekas makanan kekeungnya kekeung sawah dibawahnya di ruangnya rupanya besar ini nah ini kita berhasil menemukan satu lubang itu lubang beton ya ini dia ini lumayan besar nah ini sudah bentuk dari lubang beton ini ada bekas jalurnya dan terdapat tanah-tanah yang masih basah ya jika kawan-kawan menemukan lubang seperti ini ini harap hati-hati ini biasanya adalah lubang beton kita akan coba cari bisa menemukan ularnya tadi disitu ada pergerakan ada seperti desain kita temukan satu lagi ini sepertinya lubang lorkobra ya ini dibawah rumun bambu ya ada lubang tiga kawan-kawan menemukan lubang seperti ini harap hati-hati karena ular kobra sangat senang sekali bersarang di lubang-lubang seperti ini ini dia bentuknya ini ada bekas jalur jalannya namun dia tidak meninggalkan tanah-tanah becek ya tidak seperti lubang ini kita temukan satu lagi lubang ya ini sepertinya nah lubang ular kobra ini karena untuk dari lubang ular kobra ini dia tidak meninggalkan bekas tanah-tanah ini bentuk dari lubang ular kobra ini dia sekarang dibukas bangkai yang selamat ini selamat menikmati ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra ini dibawah pohon kayu yang sudah mati jadi kawan-kawan menemukan pasti hati-hati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati